Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Bali dan Provinsi Bengkulu di ruang Banmos DPRD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut untuk sharing tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dari masing-masing provinsi. Melalui kunjungan tersebut diharapkan DPRD bisa mendapatkan referensi dalam hal pembuatan perda. DPRD Provinsi Jawa Barat DPRD Provinsi Bali, Wayan Sudiara mengatakan Provinsi Bali seperti Menara Gading, tempatnya besar, memiliki alternatif wisata yang sangat baik namun pendapatan asli daerah atau PAD Bali kecil. Yang mendapatkan PAD paling besar di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Padung. Memang kedatangan kami adalah untuk membuat perbandingan karena dari Provinsi Bali akan ada penambahan sebesar dan tidak usah saya sebutkan. Karena kecil, ya karena PAD Bali kecil, Provinsi Bali itu seperti Menara Gading, namanya besar, mempunyai depan wisata sangat luar biasa namanya, tetapi PAD Bali itu kecil. Yang mendapatkan PAD terbesar di sana adalah Kabupaten Padung, sangat tinggi. Sekretaris Komisi 2, DPRD Provinsi Bengkulu, Erizal Apriyansah mengatakan DPRD Bengkulu sedang membahas tentang Induk Kepariwisata Provinsi Bengkulu yang tentunya membutuhkan referensi mengenai rancangan Raperda tersebut. Tentunya kita perlu referensi berkenaan dengan rancangan Raperda itu. Alhamdulillah, tadi sama Pak Indra kita sudah dapat banyak masukan dan Bandung, Kabupaten Jawa Barat sudah lama ya Pak Indra sudah punya Raperda itu. Dan kita tadi bertukar informasi dan juga bahannya kita dapat insya Allah apa yang kita peroleh di DPRD Jawa Barat ini akan kita sinkronkan dengan rancangan Raperda kita. Sementara itu, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanegara menanggapi kedatangan dari DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan, DPRD Jawa Barat harus berkunjung ke Bengkulu terlebih dahulu untuk melihat situasi Bengkulu seperti apa dengan ada atau tidaknya perda. Sehingga ke depannya bisa menjadi tolak ukur untuk Jawa Barat. Irfan juga mengapresiasi Provinsi Bengkulu dengan anggaran seadanya, namun mampu mengelola kekayaan alam yang ada. Kita berkunjung ke Bengkulu, lihat situasi Bengkulu itu seperti apa dengan tanpa perda dan nanti ada perda. Ini bisa menjadi salah satu tolak ukur kita untuk ke depan. Kita dengan Bengkulu memang tidak apple to apple, tetapi kan Bengkulu dengan anggaran yang sedemikian rupa, dia mampu mengelola apa yang ada, bahkan kekayaan alam dia banyak. Kenapa harus kami minta nanti coba mendesain untuk kunjungan ke Bengkulu, kita juga kan punya banyak badan usaha milik daerah. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.